Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan operasional haji pada tahun 2023 menjadi 30 hari. Sedihannya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya selama 40 hari. Hilman mengatakan durasi haji berdasarkan hasil pertemuan Kemenag dengan Otoritas Penerbangan Arab Saudi General Authority of Civil Aviation atau GACA. Peraturan yang dikeluarkan oleh GACA yang pertama adalah surat edaran mereka di awal yang menegaskan bahwa operasional haji saat ini bagi jemaah. Bagi negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang adalah 30 hari. Kata Hilman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI Rabu 8 Februari 2023. Pemotongan durasi haji ini berlaku bagi Indonesia yang memiliki jemaah lebih dari 30 ribu orang. Ia mengungkapkan penutupan bandara pesawat charter bakal dilakukan pada 4 Julhijjah. Artinya beberapa hari sebelum 9 dan 10 Julhijjah. Dan kemudian baru dibuka lagi bandaranya untuk pesawat charter tanggal 15 Julhijjah. Jadi beberapa hari setelahnya. Nah ini juga nanti kami sampaikan jelas Hilman. Seperti diketahui, kuota haji Indonesia pada tahun 2023 telah ditetapkan sebesar 221 ribu jemaah. Jumlah ini tertiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.